Pemirsa kasus leptospirosis di Pacitan perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah. Pasalnya di awal tahun 2022 terdapat kemunculan penyakit tersebut, bahkan salah seorang meninggal dunia. Selain kasus COVID-19 yang terus bermutasi setiap saat, kasus leptospirosis tidak bisa diabaikan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan. Sebab penyakit yang disebabkan kencing dan kotoran tikus tersebut timbul tenggelam sejak ditemukan tahun 2017 lalu. Antisipasi leptospirosis perlu segera dilakukan, mengingat wabah leptospirosis sudah menyerang 70 warga dengan kasus kematian 1 orang. Sedangkan di awal tahun 2022 warga yang menjalani perawatan di puskesmas bubakan tulakan diantaranya juga terinfeksi penyakit leptospirosis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Hindra Purwaka mengatakan, untuk menghindari penyebaran virus leptospirosis yang didapat dari tikus, warga diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan. Terlebih di musim penghujan, kemunculan hewan pangerat tersebut kerap mengalami peningkatan. Kalau meninggal itu sudah lama itu, kasusnya datanya sudah lama. Sudah lama? Iya. Tapi untuk saat ini seperti apa ini? Untuk leptospirosis ini? Untuk leptospirosis memang kita harus waspada, memang kita kejalanya. Bukan murni leptospirosis, sepertinya itu padahal kasus-kasus hepatitis, endomik ada, ada, kasus DPD juga ada, kasus singunya juga ada, kasus pandemi seperti ini, juga ada, dari gejalanya itu multi-komplek, gitu loh. Kemungkinan saja karena kerusak, dampak gampuan livernya, itu, dan lingkungannya, ya dicurigai. Mungkin saja bisa, masih curigai, belum ada. Pemeriksaan leptospirisannya, gejala-gejala leptospirosis. Sebagai informasi, kasus leptospirosis pernah mengembarkan Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 lalu, di mana dari 34 pasien leptospirosis yang menjalin perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Darsono Pacitan, 7 pasien di antaranya meninggal dunia. Etwin Aji, JTV Pacitan